Halo guys, selamat datang di channel Sampurna Hobi Buat hobimu jadi sempurna Dan aku Cynthia, kali ini kita mau unboxing figure-nya Kikyo dari Inuyasha Jadi yang ini itu dari Fire Phoenix Studio Bahannya resin, skill-nya 1 banding 7 Langsung aja kita buka ya Oke, ini udah dikeluarin dari box-nya Langsung kita buka ya Figurnya Kikyo Ini kalian bisa lihat isinya apa aja Ada apa ini? Ya, ini semua parts-parts-nya Tapi ini kayaknya ada yang patah nih guys Ada sedikit dari base-nya yang patah Tapi gak apa-apa, tetap kita coba pasang, oke? Oke, ini udah aku keluarin semua parts-parts-nya Ini yang tadi patah nih Dikit doang sih patahnya Gak apa-apa, nanti itu bisa dibedalin Sekarang tinggal kita assemble Nah, ini badannya si Kikyo Kita mulai dari badannya dulu kali ya Ini langsung didirin aja Jadi base-nya itu temanya kayu-kayu gitu Biar sesuai ya sama dia Nah, palanya ada dua Ada yang rambutnya digerai Sama ada yang di kuncir Biar kita pasang yang ini dulu ya Kalau yang palanya itu magnet juga Jadi langsung nempel Terus Kepala yang gak kepake Kita dapet stand-nya gini Jadi bisa kita taruh sini Supaya gak rusak Terus kita pasang Yang ini-nya kali ya Senjatanya Ini gimana nih Pose-nya Nah, udah kepasang nih panahnya Terus lanjut ke Ini kali ya Jadi ceritanya tangan sebelahnya itu Megang ini Arrow Oke, ini si Kikyo-nya udah kepasang Tinggal kita pasang Ini ya Ini juga Aku gak tau sih sebenernya ini apa Kalau ada yang tau Bisa komen di bawah Karena aku gak nonton Induyasa Sebenernya Nah, ini semua parts-nya udah dipasang Kita udah pasang si senjatanya Terus di belakangnya itu Dia ada tempat untuk arrow-nya dia ya Nih, nyangkut dan ada dapet arrow-nya juga Terus ini makhluk-makhluknya Yang makhluk misteriusnya juga udah dipasang semua nih Dapet ini Ini aku juga gak tau sih ini apaan Cuman ya itu buat ditaruh aja Kalungnya udah dipasang Jadi ini untuk base-nya itu kan Seperti aku bilang tadi Dia kayu-kayu gitu Sebenernya detailnya cukup bagus Untuk base-nya Terus yang si Kikyo-nya ini juga oke sih Jadi detailnya cukup cantik Tapi Yang aku kurang suka itu Lebih ke kualitasnya kali ya Dia tuh rasanya tuh Kurang berat Kurang Apa sih? Kurang solid gitu loh Dia yang ini aja tuh dia hollow Mungkin karena itu jadi dia Patah gitu tadi yang ini ya Mungkin kurang Ya itu kurang kuat bahannya Nah, terus yang ini dapet metal plate juga Ditaruh gitu Untuk figure ini tuh harganya 4 juta Menurut kalian gimana? Menurut kalian worth it atau enggak? Buat yang fans Indoyasa Sebenernya untuk figure Kikyo ini Kebanyakan posenya sama sih Kayak gini-gini aja Oke, jadi sampai disitu aja ya Kita review figure Kikyo ini Jangan lupa like, comment, subscribe Di Youtube channel ini Kalau mau cek figure-figure lainnya Bisa follow Instagram At Sampona underscore hobby Bye-bye